Halo anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran prakarya dan kewirausahaan kita pada bagian B, Perencanaan Usaha, Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Non-Benda. Nah, di sini budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Ingat ya anak-anak, budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional, yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa Indonesia, atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Budaya tradisional dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, budaya non-benda. Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Yang kedua, artefak atau objek budaya. Apa saja, diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda maupun artefak tidak dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional. Contohnya, tarian burung enggang dari suku Dayak yang menceritakan tentang seekor burung enggang Burung enggang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata. Burung enggang merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Tarian simbol pakaian musik dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Tarian simbol dan musik merupakan produk budaya non-bendah Sedangkan pakaian perlengkapan tari dan alat musik merupakan artifak atau objek budaya. Nah, anak-anak Ini merupakan gambar 1.2 Yang di sebelah kiri merupakan burung rangkong dan di sebelah kanannya tari burung enggang Oke Nah, pada gambar 1.3 Itu merupakan hiasan kulkas dengan inspirasi tari burung enggang Nah, pada gambar 1.4 Kegiatan khas daerah Membajak sawah di bagian atasnya Dan di sebelahnya Miniatur bermaterial logam Nah, itu dia terdapat di dalam Kita punya uang 500 logam Setiap jenis budaya tradisi Baik non-bendah maupun artefak objek budaya Dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan Hingga saat ini tercatat 4156 warisan Budaya non-bendah yang terdapat di seluruh Indonesia Setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi Dari budaya tradisional daerahnya Dari budaya tradisional daerahnya masing-masing Produk budaya tradisional daerah dan non-bendah Anak-anak Kita lanjut pada tugas Tugas yang kedua Nah, disini kalian ditugaskan untuk carilah pengertian tentang budaya non-bendah Yang kedua Tuliskan jenis-jenis budaya non-bendah apa saja Yang ada di daerahmu Nama atau judul disertai penjelasan singkat Oke, anak-anak Bu Rasa Sekian dan terima kasih Selamat menikmati